Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian anak-anak Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran Pada masa pandemi saat ini Anak-anak sekalian Sebelum kita mulai belajar Marilah kita buka pembelajaran ini Dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bagi yang non-muslim silahkan berdoa Menurut kepercayaan kalian masing-masing Materi kita kali ini adalah Garis dan sudut bagian ketiga Untuk pelajaran matematika Kelas 7 semester genap Bersama sepansa channel SMP Negeri 1 Bukit Kemun Ada pun materi yang akan dipelajari hari ini adalah Hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar Yang dipotong oleh garis lain Nah disini ada garis K dan garis L yang sejajar Ini lambang kesejajaran seperti ini Kemudian dipotong oleh garis M Nah disini terjadi ada 8 sudut Dari 8 sudut ini Ada yang disebut sudut-sudut luar Silahkan kalian perhatikan Sudut-sudut luar Ya Dari garis-garis sejajar ini Perhatikan ini ada garis 1 Garis 2 Garis 7 dan garis 8 Ya Berarti Sudut-sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar Dengan garis yang memotongnya Yang ada di bagian luar dari dua garis sejajar Ya Nah kemudian ada sudut-sudut yang ada di dalam garis sejajar ini Ya Ya seperti sudut 4, sudut 3, sudut 5, dan sudut 6 Ini disebut dengan sudut-sudut dalam Bagaimana anak-anak? Kalian bisa memahaminya bukan? Baiklah Kalau kalian sudah bisa memahami Kita lanjutkan Pembahasan kita Nah Dari ke 8 sudut-sudut itu Ada beberapa hubungan Ya Yang Bisa kita Pelajari Yang pertama Sudut-sudut sehadap Sudut-sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama Kalian perhatikan Sudut 1 dan sudut 5 Sudut 2 dan sudut 6 Sudut 3 dan sudut 7 Sudut 4 dan sudut 8 Ya Ini menghadap ke arah yang sama Ya Bagaimana? Tidak masalah ya Bisa dipahami Sudut 1 dan sudut 5 Sama-sama menghadap ke kanan atas Ya Kemudian sudut 2 Ke kiri atas ya Yang sudut 1 dan sudut 5 Maaf Menghadap ke kiri atas Sudut 2 dan sudut 6 Menghadap ke kanan atas Dan Begitu juga dengan sudut 3 dan sudut 7 Ini sesama Menghadapnya ya Ke arah yang sama Nah Dengan adanya seperti itu Maka Sudut-sudut sehadap Akan memiliki besar sudut yang sama Ya Besar sudut yang sama Sehingga Sehingga sudut 1 Besarnya sama dengan sudut 5 Sudut 2 sama dengan sudut 6 Sudut 3 sama dengan sudut 7 Sudut 4 sama dengan sudut 8 Atau sudut 8 sama dengan sudut 4 Ya Yang kedua Hubungan yang kedua adalah Sudut-sudut berseberangan Silahkan kalian perhatikan ya Sudut-sudut berseberangan Nah inilah sudut-sudut berseberangan Sudut-sudut yang saling berseberangan Memiliki besar sudut yang sama Sudut-sudut yang saling berseberangan Terbagi menjadi dua jenis Yang pertama Sudut dalam berseberangan Yang kedua ini adalah Sudut dalam berseberangan Ya Nah Mana yang berseberangan Sudut 4 Berseberangan dengan sudut 6 Ya Kemudian Sudut 3 Berseberangan dengan sudut 5 Karena sudut 4 dan sudut 6 itu saling berseberangan Maka sudut 4 itu besarnya sama dengan sudut 6 Dan sudut 3 besarnya sama dengan sudut 5 Yang kedua ada sudut luar berseberangan Ya Sudut luar disini adalah sudut 1, 2, 8, dan 7 Yang berseberangan adalah pasangannya Sudut 1 dan sudut 7 Ya Besar sudut 1 sama dengan sudut 7 Kemudian sudut berseberangan yang kedua Yang di bagian luar adalah sudut 2 dan sudut 8 Sehingga sudut 2 besarnya sama dengan sudut 8 Bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa memahaminya? Ya Berseberangan Berseberangan dari garis yang memotong Yang ini ya sudut 4 di sebelah kiri Garis yang memotong Kemudian sudut 6 ada di sebelah kanan Garis yang memotong Begitu Juga dengan 3 dan 5 1 dan 7 2 dan 8 Garis-garis berseberangan Atau sudut-sudut yang berseberangan pada garis-garis sejajar Bagaimana anak-anak? Bisa kita lanjutkan? Baiklah Yang ketiga Sudut-sudut sepihak Sudut-sudut yang sepihak Membentuk sudut berpelurus Sudut-sudut yang sepihak terbagi menjadi 2 juga Ada sudut dalam sepihak Di sini sudut 4 dan 5 Sudut 3 dan 6 Kemudian sudut luar sepihak Sudut 1 dan 8 Sudut 2 dan 7 Nah karena membentuk sudut berpelurus Maka besarnya Sudut 4 ditambah sudut 5 Sampai 180 derajat Sudut 3 ditambah sudut 6 Sudut 3 ditambah sudut 6 180 derajat Sudut 1 ditambah sudut 8 180 derajat Sudut 2 ditambah sudut 7 Sama dengan 180 derajat Yang kedua ini dirawat Bukan 3 ditambah 5 Bukan sudut 3 ditambah sudut 5 Tapi sudut 3 ditambah sudut 6 Kita perhatikan contoh-contoh soalnya Yang pertama Jika sudut 1 sama dengan 100 Tentukan 100 derajat ya nak ya Tentukan besar sudut yang lainnya Nah ini sudut 1 nak 100 derajat Yang bisa kita langsung lihat Berapa besar sudut berikutnya Adalah sudut 5 Kenapa? Karena sudut 1 dan sudut 5 Adalah sudut sehadap Ya Sehingga sudut 5 juga besarnya 100 derajat Kemudian Berikutnya Sudut 3 Sudut 3 dan sudut 5 Ya Ini adalah sudut Dalam berseberangan Besarnya juga sama Sehingga Sudut 1 100 Sudut 5 100 Sudut 3 juga 100 Nah berikutnya Yang bisa kita langsung hitung Adalah sudut ke 7 Sudut 7 Kenapa? Karena sudut 3 dan sudut 7 Ini sudut sehadap Ya Sudut 3 dan sudut 7 Adalah sudut yang sehadap Ya Ini ralat Sudut 7 ini disini Sudut keluar berseberangan Dengan sudut 1 Boleh juga Ya Dilihat dari Sudut 1 Boleh Ya Sudut 7 100 Sama 100 Derajat Kenapa? Karena luar berseberangan Sama besar Ya Dengan sudut 1 Atau bisa juga Karena tadi sudut 3 sudah dihitung Hasilnya sama dengan sudut 5 Maka sudut 3 Sudut 7 Sama besar Ya Karena sudut 3 sehadap dengan sudut 7 Atau dihitung juga Sudut 7 Sudut luar berseberangan Dari sudut 1 Juga boleh Ya Jadi tidak hanya Suatu hubungan Bisa mencari dengan hubungan yang lain Ya Nah sekarang sudut 8 Sudut 8 Ini dengan sudut 1 Ini adalah Sudut luar Sepihak Ya Sudut luar sepihak Sehingga Besar sudut 8 Sama dengan 100 dikurang 180 derajat Dikurang 100 Sama dengan 80 derajat Mengapa? Karena sudut 1 Dan sudut 8 Ini akan membentuk Sebuah sudut lurus Ya Sehingga jika dijumlahkan Hasilnya 180 derajat Nah Sekarang kita bisa menentukan Besar sudut 2 Ya Besar sudut 2 Ini bisa kita Hitung Menggunakan Sudut 8 Tadi sudut 8 Sudah diketahui 80 derajat Ya Kalau kita perhatikan Letak sudut 2 Dan sudut 8 Ini adalah Sudut luar berseberangan Ya Sudut luar berseberangan Sehingga Besar sudut 2 Sama dengan Besar sudut 8 Ya Bagaimana dengan sudut 4? Sudut 4 Ini sehadap dengan sudut 8 Ya Sama-sama menghadap ke Kiri bawah Maka sudut 4 juga 80 derajat Nah Terakhir Sudut 6 Sudut 6 Ini boleh Menggunakan sudut sehadapnya Yaitu sudut 2 Ya 80 derajat Atau Boleh juga dengan Menggunakan Sudut dalam berseberangan Dengan sudut 4 Ya 80 derajat Sehingga Kalau kita tuliskan Di dalam gambar ini Ya Sudut 1 100 Sudut 3 100 Sudut 5 100 Dan sudut 7 100 Ya Sedangkan Sudut 2 Ya Itu 80 derajat Ya Sudut 4 80 derajat Sudut 6 80 derajat Sudut 8 80 derajat Bagaimana anak-anak Sudah bisa dipahami Ya Pada pasangan 4 sudut yang pertama Ini sudut 1 100 derajat Sudut 2 80 derajat Sudut 3 100 derajat Sudut 4 80 derajat Sehingga Membentuk sebuah Atau Satu putaran Penuh Ya Yaitu 360 derajat Sudut 1 Dan sudut 2 Ini berpelurus Ya Jumlahnya 180 derajat Begitu juga Dengan Sudut 2 Dan sudut 3 Ya Sudut 3 Tambah sudut 4 Juga 180 derajat Sudut 4 Ditambah sudut 1 Juga 180 derajat Bagaimana Anak-anak Nah Jika kalian masih Belum paham Bisa kalian tanyakan Nanti Melalui Whatsapp Grup Kita Ya Grup Matematika Matematika Matapelajaran Matematika Contoh soal Yang kedua Ini ada Dua buah sudut Ya Ada garis K Dan garis R Sejajar Dipotong Garis M Kemudian Disini ada Dua sudut Yang diketahui Yang pertama 2X Ditambah 10 derajat Yang kedua Ini ada 70 derajat Kalau kalian Perhatikan Baik-baik Maka Pasangan Sudut Ini adalah Merupakan Pasangan Sudut Yang sadap Ya Tadi sudah Kita pelajari Bahwa Pasangan Sudut Yang sadap Memiliki Besar Yang Sama Sehingga 2X Tambah 10 Sama Dengan 70 2X Sama Dengan 70 Dikurang 10 2X Sama Dengan 60 Sehingga X Sama Dengan 60 Dibagi 2 Besar X Sama Dengan 30 Kalau 30 Kita Substitusikan Ke 2X Tambah 10 Berarti 2 Kali 30 Ditambah 10 Sama Dengan 60 Derajat Ditambah 10 Derajat Sama Dengan 70 Derajat Maka Besarnya Sama Soal Yang Ketiga Disini Juga Kalian Menentukan Nilai X Disini Ada 3X Ditambah 15 Dan Sudut Yang Lain 75 Kalau Diperhatikan Ini Garis K Sejajar Garis L Dipotong Oleh Garis M Mengapa Ini Dipotong Oleh Garis M Maksud Ibu Jadinya Hubungannya Sudutnya Apa Ini Adalah Sudut Dalam Berseberangan Kenapa Karena Berada Di antara Dua Garis Sejajar Yang Satu Di sebelah Atas Garis M Yang Bawah Di sebelah Bawah Garis M Sehingga Kedua Sudut Ini Merupakan Sudut Dalam Berseberangan Sudut Dalam Berseberangan Itu Besarnya Sama Sehingga 3X Tambah 15 Sama Dengan 75 3X 75 Dikurang 15 3X Sama Dengan 60 Sehingga X Sama Dengan 60 Dibagi 3 X Sama Dengan 20 70 Deraja Kira Kalian Bisa Memahami Anak Berikut Ini Sedikit Berbeda Disini Ada Sudut Dalam Ini Adalah Dua Buah Sudut Dalam Sama Sama Di Sebelah Kiri Garis Yang Memotong Karena Garis K Dan Garis L Yang Sejajar Dipotong Garis M Ini Namanya Sudut Dalam Se Pihar Nah Karena Sudut Dalam Sepihar Tadi Katanya Membentuk Sudut Luruh Sehingga 2X Tambah 10 Ditambah 30 Sama Dengan 180 Derajat 2X Sama Dengan 180 Dikurang 10 Dikurang 30 2X Sama Dengan 140 Dan X Sama Dengan 140 Dibagi 2X Sama Dengan 70 Derajat Soal Yang Kelima Di Sini Kalau Kalian Sepintas Melihat Mungkin Apa Hubungannya Dengan Garis Garis Sejajar Iya Nah Kalau Kalian Perhatikan Baik Baik Ya Disini Kalian Disuruh Menentukan Nilai A Nilai B Dan Nilai C Ya Nilai A Nilai B Dan Nilai C Waduh Bu Itu Garis Sejajarnya Yang mana Ya Ayo Ada yang Sudah Menemukan Mana Garis Sejajarnya Iya Benar Ya Garis Sejajarnya Adalah Garis B E Dan CD Yang Memotong Mana Garis B D Ya Garis B D Nah Garis B E Sejajar Dengan CD Maka Dipotong Oleh Garis B D Ya Garis B D Di sini Sudut A Ini sama dengan 50 derajat Nah Kalau sudut A 50 derajat Ini berarti Garis B E Dan Garis CD Ini dipotong oleh Garis AC Ya Dipotong oleh Garis AC Sehingga Sudut A Dan sudut 50 derajat Ini sudut Sadap Ya Menjadi Sudut sadap Sudut A Sama dengan 50 derajat Ya Sudut Garis B E Sejajar Garis CD Dipotong Oleh Garis AC Ya Sehingga 50 Dan A Itu adalah Sudut Sehadap Kemudian Yang kedua Bisa kita hitung Sudut C Sudut BE Sejajar Dengan Sudut CD Dipotong Garis BC Maka 60 derajat Dan C derajat Ini merupakan Sudut Dalam Berseberangan Ya Nah Yang terakhir Sudut A Sudut 60 derajat Dan sudut B Membentuk Sudut Lurus Ya Karena Disini Ada Garis AC Yang Sangat Yang lurus Disini Berarti Membentuk Sudut Lurus Sehingga Sudut A Tambah 60 derajat Tambah B Derajat Sama 180 derajat Sudut A 50 derajat Ya Ditambah 60 derajat Ditambah B Derajat Sama 180 derajat Sehingga Sudut B Derajat Sama Dengan 180 derajat Dikurang 50 derajat Dikurang 60 derajat Ya Sudut B Sama Dengan 70 Derajat Bagaimana Anak-anak Apakah Masih Belum Bisa Memahami Alhamdulillah Yang sudah Bisa Memahami Bagi Yang Belum Bisa Memahami Nanti Bisa Kita Sharing Di Whatsapp Grup Matematika Baiklah Demikianlah Pembelajaran Kita Kali Ini Semoga Kalian Dapat Memahami Materinya Dan Dapat Mengerjakan Tugas Yang Akan Ibu Kirim Pada W Grup Matematika Kita Tutup Pembelajaran Kita Dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh